Halo anak-anak, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Ustazah Titim Bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan dalam lindungan Allah SWT ya Anak-anak Kali ini kita tetap berjumpa di tema 1 Yaitu Indahnya Kebersamaan Dan subtema 3 Bersyukur atas keragaman Dengan muatan pelajaran SBDP Nah, anak-anak menari dengan iringan alat musik Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional Alat musik disesuaikan dengan lagu Kalian bisa melihat pada gambar di bawah ini ya Fungsi alat musik dalam sebuah tarian Yang pertama Memberi irama atau membantu mengatur waktu Yang kedua Memberi ilustrasi atau gambaran suasana pada tarian Dan yang ketiga Membantu mempertegas ekspresi gerak Terakhir Memberi rangsangan bagi penari Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring tari Yang pertama adalah gendang Coba perhatikan pada gambar ini ya Pada tengah gambar gendang ini Terbuat dari kayu Tetapi Pada samping-samping gendang Ini terbuat dari kulit sapi Jadi Gendang ini Untuk menghasilkan bunyi Dengan cara dipukul Kemudian Yang kedua adalah tamborin Tamborin ini Juga sama seperti gendang Dia terbuat dari Kulit sapi Sehingga menghasilkan bunyi Kemudian Pada di bawah ini Ini bisa terbuat dari seng Anak-anak Yang tipis ya Sehingga Ketika dipukul Dia akan menghasilkan bunyi pada gendang Juga menghasilkan bunyi pada seng ini Oh iya anak-anak Tadi Tamborin ini Bekerja Dengan cara Dipukul Yang ketiga adalah Marakas Marakas ini Terbuat dari kayu pegangannya Kemudian Di dalam marakas Terdapat sebuah Seperti Pasir Nah dia menghasilkan bunyi Dengan cara Digoyang-goyangkan Dan yang keempat Dan yang keempat adalah Gamelan Mana yang gamelan Ya Ini Yang kecil-kecil ini Adalah gamelan Dia bisa menghasilkan bunyi Yaitu dengan cara Dipukul Kalau pada Yang besar ini Pada gambar yang besar ini Ini adalah Gong ya Gong ya anak-anak Dia juga sama Dengan cara dipukul Biar bisa Menghasilkan bunyi Anak-anak Bisa kalian temukan Atau kalian pernah melihat Gamelan dan gong ini Pada pertunjukan Pagelaran wayang kulit Anak-anak pernah menontonnya bukan? Hal-hal yang harus diperhatikan Saat pementasan tari Pementasan adalah Kegiatan menampilkan Suatu karya seni Yang bertujuan Untuk menghibur penonton Salah satu pementasan Yang biasa dilakukan Adalah pementasan tari Oh iya anak-anak Kalian pernah Mengikuti pentas seni tari bukan? Penta seni Yang ada di sekolah Itu juga Bisa dilakukan Dengan Pementasan 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 tari Hal yang perlu diperhatikan Sebelum Pementasan tari Yang pertama Gerakan-gerakan dasar tari Harus dihafalkan dengan baik ya Agar ketika kalian berada di panggung Kalian tidak lupa Gerakan yang akan ditampilkan Kemudian Yang kedua Kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat Misalnya Kostum dan alat yang diperlukan untuk menari Kostum dan aksesoris Kostum dan aksesoris itu digunakan saat pementasan tari Agar Lebih tersampaikan pesan yang ditampilkan pada tarian tersebut Itulah gunanya kostum dan aksesoris pada tarian Kemudian Hal yang perlu diperhatikan saat mementaskan tari Kalau tadi sebelumnya Sekarang pada saat pementasan tari Yang pertama Gerakan dan teknik menari Satu Semua gerakan saat menari Harus sesuai dengan ketentuan tarian Jadi Kita tidak boleh ya Anak-anak Ketika pementasan tari Kalian membuat gerakan sendiri Tidak kompak dengan temannya Yang kedua Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan Yang ketiga Gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama Yang keempat Gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian Sehingga tarian yang ditampilkan harmonis Atau serasi Jika tarian ditampilkan tidak sesuai Itu membuat tarian tidak menarik ya anak-anak Coba lihat ekspresinya Ini yang kedua adalah ekspresi ya anak-anak Ekspresi yang ditunjukkan pada penari ini Dapat membawa pesan kepada penonton Sehingga penonton bisa memahami makna dari sebuah tarian ini Anak-anak Kalau ustazah amati Kira-kira tarian ini berasal dari mana Hayo Ya Tari ini berasal dari Bali Tari ini bernama Tari Kecap Setelah pementasan tari Penonton akan memberikan apresiasi Apa itu apresiasi? Apresiasi adalah sebuah pengungkapan perasaan penonton Atau kekaguman kepada sebuah seni Dalam hal ini adalah seni tari ya anak-anak Yang kedua Apresiasi merupakan penilaian terhadap suatu karya Yang ketiga Apresiasi dilakukan dengan mengenali Menilai Dan menghargai makna atau nilai-nilai Yang terkandung dalam karya seni tersebut Nah anak-anak Cukup sekian Semoga bermanfaat Tonton terus videonya Jangan sampai setengah-setengah ya Agar kalian mudah memahami Cukup sekian Dikerjakan latihannya Jika ada latihan Jangan sampai molor ya Dalam mengumpulkan tugasnya Terima kasih telah menonton video ustazah Selamat Selamat belajar Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton